Oh, ada bunyi ting-tong-ting-tong itu apa ya? Yang masuk, Ibu. Yang request masuk. Oh, oke. Oke, kita langsung mulai aja ya, Ibu. Oke, kita langsung mulai aja ya, Ibu. Oke, selamat sore, Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih sudah join untuk di acara Dream Talent Talk webinar kali ini. Baik, nanti kita, ini ya, Ibu, ya. Nunggu lima menit lagi. Sambil si partisipan ini ada yang masuk lagi seperti itu ya, Ibu. Ditunggu dulu ya, Ibu, ya. Oke. Saya bantu untuk perkenalkan diri dulu. Saya Novi Yanti, saya dari tim People Success di Dream Action. Untuk Dream Talk ini sepenuhnya disponsori oleh Dream Action ya. Dan di sini, untuk kali ini topiknya adalah career 101, yaitu Secret Step to Success, how to showcase the best version of you during the interview. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah join. Terima kasih sekali untuk waktunya. Baik, untuk webinar kali ini, Dream Talent Talk ini yaitu berlangsung dari jam 3 ya, sampai 2 jam ke depan, sampai jam 5. So, Dream Talent Talk ini adalah webinar yang dimana sharing information dari guest speaker. Dimana ini diskusi interaktif, jadi santai, tapi serius. Dan kali ini, kita ada 2 guest speaker. Baik, dari Ibu Patricia Setiaji, yaitu dia CEO dan career coach-nya Brainbox.id. Kemudian, Ibu Sally Tanuiharja, dia senior product marketing manager Profoto. Baik. Baik, ya untuk di sini, sebelum masuk ke topik bahas kali ini, di sini kita ada Pak Victor Osman, selaku CEO dari Dream Action. Halo, Pak Victor. Halo, Novi. Baik, Pak Victor. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Di sini bisa berikan sepatah-patah atau opening statement, Pak, untuk acara Dream Talent Talk kali ini? Sure, thank you, Novi. Novi, boleh next slide, ya. Oke. 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 Thank you so much untuk Bapak-Ibu yang udah join. Thank you juga, Novi, untuk menjadi host for today. Thank you untuk jadi host-nya, dan especially untuk Bu Patricia. Ya, halo Bu Patricia. Halo. Halo, Pak. Hai, Pak Victor. Ketemu lagi. Halo, thank you so much, Bu Patricia for your best view, karena masih dalam perjalanan di sini, dan thank you juga, Bu, to be here to share with us. Oke. Suaranya putus-putus nih kayaknya. about your journey in Sweden. Dengan topik kita hari ini, khusus banget, spesial. Nah, before that, let me introduce a bit terkait Dream Action. Oke. So, Dream Action is integrated human capital, karena kita visinya-visinya mau membuat segala suatunya lebih more company. Nah, di sini salah satu produk, dan kita sangat, we feel proud, we feel glad, kita sangat bahagia dan bangga menjadi wakil Indonesia, satu dari tujuh perusahaan untuk mewakili Indonesia di Austin, Texas, USA. Di South by Southwest, salah satu trade tech show terbesar di dunia. Bersama sebelumnya, tahun sebelumnya ada Gojek, gitu ya. Dan bersama Google, YouTube, Facebook, dan semuanya-semuanya ada di sana. Nah, di sini, nanti teman-teman di Dream Talent, kita akan permuda untuk bisa apply pekerjaan, internship, tapi yang lebih pentingnya itu discover yourself. Buat tahu dirimu, kekuatan dirimu apa. Jadi, bisa dikembangkan. Nah, di sini kita udah ada pakarnya yang sudah siap berbagi di weekends ini. Again, I say thank you untuk Bu Patricia dan Bu Shelly, gitu ya. Gimana nanti self-development? Khususnya, topik untuk hari ini adalah how to showcase the best version of you. Jadi, gimana caranya? Kasih lihat sih bagian terbaik dari dirimu. Khususnya saat interview. Karena interview adalah momen yang sangat penting. Ya, please stay tune. Pastikan untuk didengarkan. Nanti di-share, karena kita akan post di YouTube juga. Videonya. Karena ini akan sangat berguna. Karena dream talent akan membantu untuk mendapatkan proses pekerjaannya sampai di titik interview. Pada saat proses interview, nah, disitulah akan dicek bagaimana the best version of you. So, stay tune. Thank you so much for joining us di Dream Talent Talk. And looking forward, pastikan juga nanti next ada virtual talent talk. Bu Patricia juga akan salah satu guest speaker kita. Akan ada hal yang lebih menarik lagi di sana. Jadi, stay tune. Nanti bisa follow Instagram kita dan media. dan thank you, Novi. Saya kembalikan ke Novi. Thank you so much semuanya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak Victor atas opening statement-nya. Luar biasa ya, Pak. Yes, Novi. Baik. Kali ini sudah ada beberapa yang sudah masuk. Terima kasih sekali sudah join di Dream Talent Talk webinar ini. Nah, disini saya bantu untuk informasikan kembali untuk topiknya adalah career one-on-one, job interview, secret step to success, how to showcase the best version of you during the interview. Baik ya, nanti akan dibawakan oleh Ibu Patricia Setiaji dan Ibu Sally Tanuwi Harga ya. Baik. Untuk disini ada host rule-nya. Jadi, selama webinar ini atau selama seminar ini, dimohon sekali untuk para audiens atau partisipan itu untuk matikan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik. Jika internet Bapak, Ibu atau audiens saya yang saat ini, jika internetnya Anda stabil dan reliable, silakan nyalakan kamera agar seminar dapat lebih interaktif. Kemudian, apabila ada pertanyaan, feel free sekali sampaikan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia atau kalau malu untuk bertanya tapi ingin bertanya, bisa kalau secara private ke host atau ke aku. Dan please follow untuk Dream Action di YouTube. Misalkan ketinggalan nih untuk webinar kali ini perlu khawatir karena nanti ini akan di-share kembali di YouTube-nya Dream Action full. Kemudian, jangan lupa join untuk di Telegram di Dream Action serta jangan lupa follow Dream Action.id ya. baik, untuk di sini ada sekedar video, cuplikan tentang Dream Talent idea sebelum memulai untuk presentasinya dari Ibu Sally dan Ibu Patricia ya, ya. ini cerita tentang Daya. dalam beberapa bulan dia akan memulai dan membuat yang besar memulai memulai majur. tapi yang yang? dia akan menjadi grafik designer dan pengetahuan you know what she decides to find out for sure what she really loves doing right here we go so from her personality and interest her dream job is to be a developer ah that's right that's where her passion really is now it's clear what she should study computer science so she sends her uni application confident in her choice this is daya in a few months she'll graduate and make another big decision her first job ever but where all right let's find out which company is right for her hmm okay let's see so from her personality and working style it's a match this company is a perfect fit for her adventurous personality her psych profile is also fit for a developer so she knows it's the right one for her this is the story of daya in her dream job doing what she loves discover the right career for you with dream talent go to dreamtalent.id and discover your dream career ya itu cuplikan video tentang sekilas tentang dreamtalent.id ya jadi disini dreamtalent.id itu adalah psikometrik online bisa assessment dan recruitment seperti itu bagi khusus talent akademia dan perusahaan tentunya baik kita langsung untuk menjelaskan dulu tentang job interview secret steps to success how to showcase the best version of you during the interview ah untuk interview proses interview itu memang sesuatu yang nggak bisa lepas dari dunia kerja ya Bapak Ibu sekalian pasti pernah yang mengalami namanya job interview apabila mau melamar ke perusahaan yang kita inginkan dan job interview interview itu sangat penting bagi perusahaan dimana bisa menentukan kandidat yang paling cocok untuk mengisi dari loongan kerja yang saat itu dibutuhkan seperti itu dan bagi para talent pasti udah ngerasain namanya interview dan merasa apakah kita tuh cocok nggak sih sudah mempunyai kualifikasi nggak sih untuk interviewnya seperti itu sudah cocok belum kadang kita juga merasa apa ya guguk ada perasaan nggak pede pada saat interview seperti itu pasti adalah rahasia umum banget atau udah rahasia umum banget kan dan kita juga pasti udah dapet informasi tentang tips and tricks untuk interview secara optimal yang baik tuh bagaimana sih dia berbagai sumber kita dapat di artikel di internet nah kali ini kita akan membahas tentang job interview langsung dari pakarnya yaitu dari Ibu Patricia Setiaji yaitu CEO on breakbox creative career and coach seperti itu ya bu dan disini Ibu tuh udah expert banget yaitu sebagai career coach jadi Ibu itu adalah seorang professional gets better strategy focus and closer to their goals nah kemudian disini ada Ibu Sally Tanuliharja Ibu Sally ini adalah senior product marketing manager di protoko pro foto AB global best in Stockholm ya jadi Ibu Sally ini sedang ada di Stockholm ya bu atau di Ibu kotanya Sweden ya bu ya ya stokong baik Ibu terima kasih sekali tuh Ibu Sally yang dimana tuh menyediakan waktunya yang dijauh di arah pasana Ibu beda beda berapa aja bu disana bu? kalau di Indonesia disini kan udah jam 3 lewat 12 bu kalau disana jam berapa? jam 10 jadi masih beda 5 10 pagi oh 10 pagi ya bu ya ya baik ya Ibu Sally terima kasih nah Ibu Sally kita bisa melihat kan backgroundnya disini ya itu Ibu Sally emang bestnya dari marketing strategik project leader dan disini Ibu Sally bisa menceritakan pengalaman job seeker di daerah di negara orang ya bu atau khususnya di Sweden gimana sih perbedaan kulturnya bagaimana atau kompetensinya saingannya bagaimana sih yang dimana Ibu non-Swedis dengan yang orang Swedishnya asli seperti itu ya bu ya baik yaudah tanpa mengurangi rasa omat silahkan Ibu untuk share untuk ininya bu slide-nya bu kita mulai aja langsung slide saya keliatan masih yang who we are bu yang slide aku yang ini keluar ya udah keliatan gak? ntar Ibu aku coba stop share dulu ya bu ya coba Ibu masuk ya yang ini ya bu ya job interview secret step to success ya yang warna merah ya bu ya oke selamat siang semuanya saya melihat beberapa nama-nama familiar yang beberapa hari yang lalu ikutan webinar saya juga so nice to see you again gitu ya hari ini kita ngebahas sesuatu yang berbeda yaitu job interview bagaimana showcase the best version of you during the interview nah tadi udah sempat dikenalin jadi saya Patricia saya CEO of Brainbox dan I'm a career coach background saya itu adalah di corporate professional dan sebagai entrepreneur saya 18 tahun bekerja di multinational companies dengan industri B2B dan B2C plus saya juga sempat on and off jadi entrepreneur juga nah sebagai seorang career coach saya membantu profesional seperti Anda untuk mendapatkan strategi yang lebih baik fokus dan tentunya lebih deket ke goals Anda so Celi tadi udah diperkenalkan dia senior product marketing manager di Profoto mungkin kalau Anda seneng motret pasti familiar dengan lampu fotografi yang merknya Profoto nah dia kerja di situ tuh so background dia sangat menarik gitu ya karena dia pernah di construction, oil and gas, education, supply chain abis itu sekarang dia masuknya ke tech and photography nah so sesi kali ini adalah konsepnya sharing session gitu ya jadi kita akan sharing pengalaman kita dan insight-insight dan perspektif yang kita punya hari ini nah kenapa saya mengambil topik ini gitu karena saya melihat di satu sisi lowongan banyak di satu sisi pelamar jauh lebih banyak tapi kok nggak matching gitu jadi something something is missing in between the process gitu nah apa kira-kira gitu kalau pengalaman saya sendiri saya banyak merasakan pengalaman dengan kandidat yang datang ke interview itu kayak clueless clueless tuh kayak mereka nggak punya bayangan kerjaan yang mereka lamar tuh apa ataupun perusahaan yang mereka lamar tuh siapa gitu bisnisnya apa malah pernah saya ada yang saya interview terus pertanyaan pertama pertanyaan dia ini kantornya bisnisnya apa ya Bu? nah itu kan bener-bener langsung off sih bener-bener off gitu jadi saya sama sekali tidak akan mempertimbangkan kandidat yang clueless seperti itu nah yang kedua adalah nggak siap nggak siap itu bisa gelah gepan bisa dia nggak prepare banyak tentang interview hari itu jadi kalau dikasih pertanyaan mikirnya lama banget gitu ya kayak nggak tahu dia mau jawab apa gitu kayak nggak pernah do the homework gitu nah yang ketiga adalah komunikasi problem komunikasi paling sering jadi diajak ngomong kadang jawabannya nggak nyambung gitu atau ditanyain sesuatu yang A jawabannya bisa C apa D gitu melenceng banget another one is impression impressionnya nggak bagus nggak bagus dalam artian gini bisa attitude-nya nggak kurang positif ataupun secara overall appearance-nya tuh kayak nggak siap tampil gitu kayak kita tampil dalam artian apa berantakan gitu ya kayak bajunya juga berantakan banget gitu nggak dirapiin dulu gitu halal seperti itu nah kemudian yang terakhir adalah no follow up mungkin di Indonesia masih nggak familiar dengan follow up ini cuman saya rasa kalau di luar negeri ini udah cukup rutin dilakukan oleh seseorang yang habis di interview gitu nah no follow up ini juga menunjukkan bahwa ini aslinya niat nggak sih gitu tapi kalau orangnya mau follow up dan komunikasi baik dan apa at least saya akan pertimbangkan untuk dia datanya disimpan dan next time kalau ada posisi yang cocok gitu ya saya akan pertimbangan orang tersebut nah kenapa interview itu penting gitu basically interview adalah your last chance your last chance sebelum antara anda masuk ke step berikutnya ditawarin kerja dikasih penawaran surat penawaran kerja atau you say goodbye to that company basically jadi kalau interview ini gagal ya udah say bye aja gitu nah makanya kenapa hari ini kita mau ngebahas apa sih yang membuat poin-poin yang membuat saya sebagai rekruter gitu ya atau sebagai user, interviewer, impressed gitu nah satu adalah masa persiapan persiapan anda anda harus find out about the company ini perusahaan apa sih gitu backgroundnya apa gitu bisnisnya apa apakah mereka barusan launching produk kah apa apa anything you can find about the company ada google silahkan dicari disitu jangan sampai anda dateng ke suatu perusahaan terus bengong gitu gak ngerti ini perusahaan apa tapi anda naik keklamar nah itu udah kayak bunuh diri aja udah gitu kan nah yang kedua adalah memahami apa yang anda lamar kerjaannya ini apa anda ngelamar misalnya marketing tapi anda gak paham ini marketing kalau bidangnya oil and gas apaan yang dimarketingin gitu gimana cara marketingnya strateginya gimana selama ini mereka gimana nah ini anda harus benar-benar pahami anda ngelamar tuh udah istilahnya mau ngelamar tapi kalau gak paham apa yang dilamar nah ini juga bunuh diri juga gitu sama aja gitu pada saat anda nantinya ditanyain gitu nanti bisa gelagetan juga ini yang gak ready itu tadi yang ketiga adalah find out siapa aja yang kerja di situ bisa di link in bisa di glassdoor paling banyak sih dua dua ini glassdoor adalah untuk perusahaannya link in adalah untuk individunya maupun company page mereka untuk supaya anda bisa diging informasi yang lebih banyak tentang perusahaan tersebut ataupun orang-orang yang bekerja di dalam situ juga udah kayak spy aja gitu nah di hari anda di interview make sure you arrive earlier jangan sampai telat ini this is your first impression jadi jangan sampai telat ya pikirnya mereka mau di interview belum dapet kerjaan aja udah telat apalagi kalo jadi karyawan gitu kan so make sure you arrive earlier earlier tuh gak harus 6 jam sebelumnya bisa sejam sebelumnya at least 30 menit sebelumnya kedua adalah dress properly make sure your outfit is your identity gitu kalo anda orang yang istilahnya jangan melamar itu hitam putih kayak anak trainingan dulu banyak yang saya melihat orang lamar selalu hitam putih gitu nah kalo semua orang itu ngelamar dengan baju hitam putih what makes the company remember about you? gak ada sesuatu yang wow gitu so dress properly gitu ya properly dalam artian terlihat profesional gitu ya warna anda boleh pakai warna favorit anda misalnya atau you know you have a lucky charm sesuatu gitu yaudah gak apa-apa gitu tapi at least you dress properly anda menghargai diri anda otomatis anda juga menghargai orang yang siapa anda temui gitu nah yang ketiga adalah be ready be ready ini dalam semua aspek dari jenis pertanyaan yang akan ditanyain kira-kira anda udah tau jawabannya apa enggak gitu ya tentang kerjaannya sendiri why are you well suited for the position misalnya kenapa menurut anda anda layak dapat posisi itu get ready gitu ini butuh persiapan gitu karena kalo anda melamar 3-4 lamaran pada saat bersamaan terus lamarannya selisih sehari 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 PR anda banyak loh jangan asal dateng ke lamaran tapi anda gak ready nah itu masalahnya ok so about yourself gitu ya anda harus siap dengan mengetahui apa kekuatan anda dan seberapa compatible anda dengan pekerjaan atau posisi yang anda lamar nah ini penting banget gitu karena banyak orang yang saya coaching tuh dia ngelamar sesuatu gitu tapi pada saat ditanyain strength and weakness susah jawabnya nah ini sangat pengaruh tentunya karena this is how you sell yourself gitu pada saat interview kalo anda sendiri gak tau kekuatan anda apa gimana anda bisa ngejual diri anda ke orang lain untuk supaya orang dapet kekuatan anda apa gitu kan nah so cara berpikirnya adalah saya kasih frameworknya anda bisa berpikir lebih banyak pertama adalah hal-hal apa yang anda what are you good at gitu are you good at communication kah? misalnya public speaking kah? gitu ya teamwork kah? atau communication kah? atau writing misalnya atau apapun lah nah itu anda list semua make a list kedua adalah bagaimana kemampuan tersebut telah atau akan membantu anda sukses ya terus kemudian ini sangat berguna pada saat nantinya anda akan ngomong ke orang yang menginterview anda oh ini loh kekuatan saya gitu ya yang ketiga adalah apa aja yang anda udah achieve dalam dalam kehidupan anda apakah itu anda pernah jadi best student ke? dapat penghargaan apalah ataupun apapun misalnya gak ada pun ya udah tapi anda cari something yang you're proud of gitu apa yang anda banggakan dari diri anda sendiri this is something yang very important gitu untuk anda tahu yang keempat adalah bagaimana anda dapat berkontribusi kepada perusahaan yang anda lamar kalau anda gak menemukan jawabannya nanti pada saat anda ditanyain gitu ya what are you going to do here anda pasti gelargepan ini gimana ya itu problem gede yang anda harus tangani sebelum anda masuk ke ruang interview itu jadi you need to know what you're good at and then bagaimana kelebihan anda itu akan mengkontribusi posisi anda kalau anda diterima di perusahaan itu so that's something yang anda harus memperpikirkan nah ada beberapa secrets kan hari ini kita janjinya secrets for showing the best version of you so secrets use elevator pitch jadi ini sangat-sangat penting untuk giving the first impression kepada interviewernya yang kedua adalah be a storyteller jangan cerita bersangbung tapi ya storyteller like very simple short stories gitu nah yang ketiga adalah highlight your strengths again this is very important gitu dan yang keempat adalah be yourself nah empat item ini anda harus melatih ini gak bisa sesuatu yang langsung nongol gitu ini anda harus bener-bener berlatih sebelum interview makanya saya kemarin kalau gak salah saya posting di linkin if you need training session like especially for this interview like your next interview I can help you jadi makanya kenapa saya ada offer seperti itu so if you're one of them yang bakalan ada interview dalam waktu dekat you might want to consider having an interview session with me so what is an elevator pitch? elevator pitch is basically how you sell yourself within 30 seconds jadi bayangin anda itu lagi ada di event gitu ya anda networking event dimana anda harus ketemu dengan semakin banyak orang dan setiap kali anda salah menama orang orang itu akan memperkenalkan dirinya dan next it will be you apa yang anda akan katakan dalam 30 seconds tersebut 30 detik ya gak bisa lebih dari 30 detik karena orang bakal bosan dengerin anda ngomong tentang diri sendiri gitu so stepsnya adalah elevator pitch itu satu perkenalan tentang siapa anda dalam konteks profesional yang kedua adalah meng-highlight seberapa baik anda bisa melakukan hal tersebut hal tersebut dalam artian the role you're in gitu yang ketiga adalah gunakan par formula par itu problem action dan result dan keempat adalah meng-identify challenges yang bisa anda tackle gitu ya dan kelima yang terakhir adalah over solution jadi jangan cuman kasih problem aja gak ada solusinya gitu nah contohnya ini saya kasih gambaran cara mempresentasikan dalam 30 detik so ini adalah orang yang bekerja di posisi customer service so personanya adalah customer service representative gitu ya kerjaannya apa who works with who works with who works with to maximize business opportunity by connecting every customer with personal support that's the persona that's what this person does gitu yang kedua adalah problem and action gitu ataupun challenge apa yang dia tangani setiap harinya in my career position I plan and supervise online and phone surveys prior to redesign of our homepage jadi dia menjelaskan bahwa saya membantu nge-plan dan supervise online survey dan phone survey sebelum websitenya di redesign yang ketiga adalah result impact apa yang dia hasilkan dalam posisi tersebut the process we've created resulted in a boost of the mean NPS from 7.9 to 8.6 itu jadi dia menjelaskan oh ini loh kerjaan saya ini bisa membuat impact yang bagus buat posisi tersebut nah terakhir adalah offeringnya ini adalah ingat bahwa ini kita ngomong sama si interviewer ya recruiter so my goal is to translate that expertise into sky high customer has happiness scores for your company so dia menawarkan diri untuk meningkatkan skor tersebut buat perusahaan yang dia lamar dan dia membuktikan bahwa di perusahaan dia yang sekarang dia sudah memiliki kemampuan untuk bisa membantu meningkatkan survey kepuasan customer itu tadi nah ini adalah par formula yang dipakai dalam satu konteks sebagai elevator pitch seseorang dalam mereka melamar nah ok so setelah interview and then what gitu ya anda udah let's say you've done everything gitu ya setelah interview anda masih ketemu nih sama orangnya kan yang pasti anda harus say thank you at least anda udah dapet kesempatan untuk interview sama dia gitu ya kedua adalah ask for feedbacks ask for feedbacks ini gak cuman kayak gimana pak gitu enggak tapi this is something yang Celi sempet mention kapan hari juga bahwa asking for feedback itu boleh loh gitu dan you should ask for feedbacks itu pada saat ketemu nih pada saat ketemu sama orangnya jadi tanya aja apakah ada hal yang membuat saya gak layak untuk posisi ini misal gitu kan atau adakah hal-hal yang menurut anda saya harus improve supaya saya qualify for this role nah dengan dua pertanyaan seperti itu tentunya nanti akan bisa membantu anda kalau misalnya si orang ini punya concern nih udah ngobrol sama anda sejam gitu ya misalnya dia punya concern nih kayaknya orang ini cenderungnya ke sales banget deh padahal saya tuh nyarinya orang service gitu ya atau yang service oriented mungkin dia akan kasih feedback hmm iya cuman saya ngeliat kok kayaknya anda lama di sales ya gitu jarang banget di service nah itu ada satu concern yang dia lagi pikirkan gitu kan pada saat anda mendapatkan concern tersebut otomatis anda bisa tackle problem itu di saat itu juga anda bisa langsung counter gitu anda bisa jelasin oh iya pak memang saya dulunya banyak di sales cuman kan bidang saya ini kan salesnya nggak bisa cuman kayak jualan permen ke pintu-pintu gitu kan harus ada approach yang service oriented juga saya mesti ngejelasin produknya saya mesti kasih benefitnya jadi secara apa namanya secara role pekerjaan saya meskipun judulnya sales tapi cara saya jualan itu sangat service minded nah otomatis anda udah men-tackle satu problem yang menjadi concern si orang interview anda itu gitu nah abis itu tanyain lagi gitu kalau memang masih ada kesempatan tanyain lagi gali lagi lebih dalam gitu jadi semua problem yang mungkin membuat anda nggak layak jadi kandidat itu anda udah tackle semuanya pada saat anda udah ngomong sama dia di saat itu juga jelas ya anyway kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis aja di chatbox nanti at the end of the session setelah Celi selesai ngomong kita akan dua-duanya akan jawabin pertanyaan anda gitu yang ketiga adalah show enthusiasm jadi jangan loyo gitu kalau di interview ya anda harus tunjukin energi anda bahwa anda tuh kepingin loh kerja di situ jangan kayak udah kayak gini doang gitu ya jadi don't be like that gitu anda harus show enthusiasm bahwa anda mau belajar anda mau contribute anda mau berada di perusahaan tersebut nah berikutnya setelah itu anda ulangan nah jangan lupa follow up gitu ya follow up itu setelah 3 atau 4 hari anda bisa pakai email whatsapp atau apa tergantung nih orang perusahaan ini ngundang anda interview melalui apa kalau ada undangannya by email otomatis anda punya alamat email ya kan kalau dia ngundang by phone atau by mobile phone anda bisa cek whatsappnya gitu kan ataupun anda pada saat interview jangan lupa nanya juga so ask for for the result gitu jadi gimana terima kasih udah apa namanya ada kesempatan gitu ya saya sangat berharap untuk bisa bergabung dah 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 gitu ya terus kemudian saya mengharapkan moga-moga saya menjadi kandidat yang sesuai buat posisi ini gitu feel free to contact me kalau ada dokumen yang dibutuhkan atau anything yang anda mau tanyakan lebih lanjut jadi at least you show interest gitu kepada si perusahaan ini so itu sih kalau dari saya mungkin Celi ada yang mau ditambahkan sebelum masuk ke sesinya Celi? ya bisa kalau saya yang pasti within for me ya after I exit the interview I say thank you when I exit the door within 3 hours I make a point untuk kirim thank you email kepada interviewernya biasanya saya akan bilang hai terima kasih untuk waktunya lalu saya akan masukkan certain thing yang saya anggap wow ya dari interview itu to like sample wah I'm very amazed pada culture-nya atau mungkin oh saya sangat interest terhadap apa visi perusahaan ini yang kedepannya atau plan you know jadi saya akan mention juga sesuatu yang apa sih ya memorable jadi personal lalu berikutnya aku akan state how interested I am jadi I'm very interested in this position and I hope that you would consider me I will follow up kan saya juga tanya ya sebelum interview nanti abis interview saya tanya kapan follow up-nya gitu mesti dibilang oke seminggu dari sekarang so in my thank you email within the 3 hours I will say I will catch up with you in a week time so within 3 hours I normally make a point to always send a thank you email to interviewer oke that's good that's good oke so next Celi oke jadi ya it's already my session ya oke oke jadi tolong izinkan aku mungkin lebih banyak sebenarnya in a way nge-rephrase point-pointnya Bu Patty in my own words dengan experience saya jadi disini aku mau bagi how was my experience finding job in Sweden so I moved to Sweden basically 3 years ago I followed my partner yang he is a Swedish citizen and I just believe that sebenarnya of course agak takut juga ya gimana mengenai pekerjaan will I make it or not but yaudah deh believe aja I've apa I know what I can do pokoknya pasti selamat one way or the other I will land on my two feet udah gitu aja nah dan nyari kerja saya dapat kerjaan dalam waktu 4-5 bulan before I found a job and it was very 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 tough kalau di jadi ini saya kasih gambar kucing ya biar agak seger jadi ini kalau ini kucing ini lagi merenung memang saya kita gak boleh beat down ya ternyata oh I noticed memang challenge-nya di sini berat gitu when you're in a new country ya it is heavy ya ternyata you know in 4 months saya akan jump sedikit di situ ada slim odds 0,25% before I got my first job I basically applied kira-kira 400 pekerjaan dalam waktu 4 bulan dan tentu 400 itu pun saya juga gak sembarangan yang bener-bener yang apa yang saya gak qualified untuk itu atau yang totally off the mark juga enggak gitu jadi memang 400 pun bener-bener mesti cari dari LinkedIn ataupun job portal yang mana-mana-manapun gitu yang yang relevant ya atau di Sweden juga ada company consultancy jadi kita di hire oleh company itu lalu kita di kalau di Indonesia mungkin belum begitu banyak ya company seperti ini saya kurang ada contohnya juga tapi dia akan sewakan pekerja ke company tersebut jadi semua-semuanya gitu loh dan it took ya 400 jobs and then I noticed while doing that before getting the job of course it was a very long 4 months because you try everyday so I noticed what are the challenges the first is the point of reference point of reference nya gimana jadi kalau track record saya kalau di Indonesia oh I'm quite confident gitu karena perusahaan yang saya kerja those are big players in the industry contohnya kalau semen kemarin saya di Lafarge yang sekarang bekerja sama Holsim oh people langsung tau ok in a construction what they tell is an Australian company oh Blue Scope oh they know about it Indonesia I'm sure gitu atau in the South East Asia ok cool cuman ya pas di Sweden company-company yang saya kerja mereka gak kenal gitu I cannot expect the recruiter atau user to know this company even though they're big but they're not in Sweden ya jadi point reference-nya company-nya tuh bisa juga company XJZ atau BZB gitu jadi they don't know the second mengenai Indonesianya gitu second part of the point of reference satu company second Indonesia so as a marketing professional yang saya go for for interview what does that mean? Indonesia tuh kayak apa? market-nya sebesar apa sih? how developed is your country? marketing wise how developed are you? are you still like buy two get one free or apa gitu metodenya atau kamu udah mainnya poster aja barangkali ya they don't have an idea of how Indonesia is so those are the two challenges how can I convince the other person by HR atau user that I can bring value even though they they may not have an idea the companies I work for or Indonesia as a country yang berikutnya language barrier language barrier jadi kalau Inggris disini memang very accepted sebagai working language tapi again as a marketer kita harus menguasai bahasa tuh sampai nuansa-nuansanya kan atau humornya seperti apa atau pola pikirnya itu yang semua related in language ya and I I don't have that gitu karena saat itu dan sekarang pun aku gak bisa bilang I'm fluent in Swedish so I have a limit aku cuma bisa kerja di company yang completely multinational global or minimum gak require untuk copywriting in Swedish so ya itu juga ada limitnya so on that ya slim odds so those are the challenges untuk nextnya boleh bu oke nah ini kucingnya mulai ngeliat nih so saya juga ngeliat yang bukan challenge yang ini requirement karena memang gak semua tuh challenge ada juga semua ada juga yang emang kondisinya nah again ini dari pengalaman saya maybe people yang working in different line for example yang programmer barangkali barangkali atau di kesehatan ya they're more likely maybe easier for them maybe it is harder for them atau mungkin just different experience but in marketing yang aku notice di Sweden is very flat organization jadi mereka basically punya satu VP and then anak buahnya tuh bisa sepuluh yang very specialized role-nya masing-masing jadi contohnya oh ada yang megang social media ada yang pegang marketing automation ada yang pegang email marketing konten SEO SEM jadi itu very pecah very specialized but in that way bukannya mereka kerjainnya itu kecil tapi setiap orang yang di hire mereka expect you are the expert in that field gitu loh so ini gak terlalu job skills wise it's not a learning ground in that way they were really expected to be the expert and it's quite specialized oke terus high emphasis on job skills itu tadi jadi kalau mereka jadi saya ngeliat dari 400 itu kan sementara saya ngeliat nih oh ini ada ada martek oh martek rupanya oh dia mintanya apa gitu kalau martek oh i've never heard that before oh mereka mintanya mesti tahu marketo atau salesforce atau apa gitu specialized lagi oh ada yang namanya performance marketer oh performance marketer tuh harus bisa patent dengan google analytics misalnya tuh dengan seosem mereka pandai mengukur investmentnya segala macem oh ternyata ya banyak spesialisasi dan skillnya itu disebut ya kamu harus bisa ini 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 gitu loh Adobe Premiere Rush et cetera dan juga cognitive ability tuh di appreciate banget in Swedish market bahkan before they call you for an interview they will send you an IQ test link some companies yeah it's not it's not very wide not necessarily wide but I've met quite quite a few gitu ya they will send you itu dulu kalau lulus angkanya bagus baru atau dipanggil untuk do the test on the spot and then based on that baru whether you get called for the second one IQ test plus juga case study biasanya mereka yang dalam bentuknya PR maupun on the spot juga mereka akan kasih seperti oke jadi sekarang saya mau bikin campaign yang seperti ini so secara marketing automation misalnya atau secara martek ya tergantung jobnya itu apa kamu tolong layout plannya seperti apa juga ada that is quite tricky and yang terakhir character to culture fit makanya as a newcomer saya pas dateng juga punya beberapa trait-trait yang learn behavior ya dari Indonesia like kita kan very polite people sorry saya bilang misalnya eh tolong bisa minta bantuan gak untuk sesuatu sesuatu oh iya gak apa-apa biasanya kita very forgiving and very polite gitu ya but in Sweden people like to be challenged and people are more direct so kita juga mesti mikir oh yang mereka cari tuh seperti apa kalau kita terlalu mungkin terlalu polite atau apa mungkin yang mereka lihat adalah oh you're being timid or you're being shy or you're not confident seperti itu jadi we have to also be aware yang dicari mereka tuh apa dan ini I think it's not just about Sweden ya tentu juga di Indonesia juga role-nya pasti ada beberapa sifat-sifat atau culture-culture yang mereka expect gitu dan itu kita harus paham juga oke berikutnya bu nah ini requirement yang saya lihat di dalam mencari kerja yang saya alami di Sweden saat itu nah ini jadi kucingnya mulai ngaca nih karena nah ini baru masuk mulai strategi nih ya jadi dari si dia merenung terus kita mulai ngintip gitu lah oh what's the situation around us in the end of the day memang kayak kata gue Patty kita mesti tahu betul siapa kita so the strategy is having a really honest look in the mirror and which is knowing yourself well kita kalo misalnya mau storytelling banyak metode ya satu metode juga answering the five W and one H yeah who, why, what, how when and where misalnya nah kalo when and where now and here because we're going for interview or we are in this situation right now kita nyari kuja nih now and here but you really have to know on that interview whatever the job role that you're applying that time who are you that you're gonna present what are you applying why are you interested in it and then how can you achieve that atau deliver that for them nah itu kita harus tau gitu of course dan berikutnya passion ya what are you passionate about yaitu hard skill yang mensupport passion itu apa ya kita juga harus tau before interview and of course past achievement nah jadi kita masih tau nih oh saya pernah kerja disini sini jadi dari di kerjaan ini saya tuh paling bangga apa ya gitu loh oh ini kita harus list out jadi achievement kita ada gak learning atau is there any failure you know that we learn from disini 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 jadi semua cerita ini kita tuh udah udah tau jawabannya in which I can tell you what I do in I don't know about 30 seconds ya but gak pernah dihitung gitu ya but I could tell you oh saya kerjanya ini this is what I do basically you know I launch product from packaging to when the products are in the store okay simplify what I've achieved oh it is one year period I've launched 6 products from a simple one to 20 different units maksudnya tergantungnya itu relevant atau enggak and then how I can how I can give value well depends what job is misalnya about project leader oh ya because my experience supports that and I can give you this oh misalnya apa ya seperti itulah but we have to know this by heart jadi kalau kita pergi-pegi interview tuh sebenarnya cuma repeat aja tapi kita tuh udah hatam betul jawabannya tuh kita udah tau and of course kita adjust sesuai role-nya ini kalau saya ngomong misalnya role-nya enggak satu aja ya kadang mungkin kita coba yang ini mungkin ada satu yang di service ada satu yang di sales itu kan kita juga harus menyesuaikan jawaban kita sedikit banyak gitu apa yang the best answer itu tadi so the next the next one oh nah ini juga yang berikutnya adalah outdo yourself ini lebih ke upskill dan ini saya juga tetap masih di phase sebelum interview sebenarnya tetap jadi dengan going through the 400 applications then I start to learn oh ini loh skill yang eh ini ada yang menarik nih oh ini skill yang aku gak punya oh ini kalau aku mau ini ya I need this then I start to see the pattern what are the skills that I don't have or certain skills that I do have but it would be good to have certification still example gitu or what are new interest yang tadinya aku gak tau then I might be interested jadi kalau misalnya kita sekarang mungkin banyak yang out of job right now and cost could be an issue itu sebenarnya there are a lot of free resources out there like google digital garage through the hubspot marketo facebook instagram itu juga semua sebenarnya banyak kursus dan sertifikasi gratis nah itu juga yang saya lakukan untuk mengisi waktu selama nyari pekerjaan tuh jadi itu saya upskill dan itu bagus terus karena bisa dipajang di link in so actually it's an additional credential for us gitu so you have to keep on out to yourself so don't don't see yourself aku oh gak apply kerjaan gue sekarang ini only only ini gitu now but when you apply for tomorrow and then next interview in next interview you keep on seeing what are the skills do I need to learn oh kita bisa diterima oh dipanggil untuk di perusahaan telco so I wanna learn all about telco products or I wanna learn more about all this then interest either is big or small go for a lot of webinars sekarang lagi banyak banget kan kursus gitu there's a lot of webinars that you never know it could be a new passion for us nah and it could be a new ah career berikutnya bu ini kalo ada pertanyaan tolong di ini ya tulis di chat nanti I will come back to it udah ada beberapa pertanyaan sih Ibu tapi Ibu mau langsung ini dulu lanjutkan dulu lanjut aja kali sampe selesai ya baru oke ya boleh boleh nah ini ini baru on the interview jadi sebenernya ya knowing yourself upskill is you do it before you interview you gotta know who you are you're gonna know what you sell you're gonna know what you say but about upskill ya itu ongoing proses nah interview itu for me ini aku mau bilang it's showtime dan readiness of course we look good we smell good tapi yang aku mau bilang readiness is actually more a state of mind so once you enter that room you are the best version the most optimum self that you can be once you enter that room you have to have that mindset dengan harapannya mungkin orang yang tadinya lapar karena gak sempet makan tiba-tiba gak lapar yang ngantuk begitu masuk ruangan melek banget very very aware atau ya atau tadinya emang nervous sih kita ya pasti ada perasaan nervous wah nervous oke oke nafas-nafas tapi begitu masuk ruangan yo i'm so chill tiba-tiba gitu you know it's so in the state of mind and of course ini lebih ke training bukan training practice because every time inget every time that you beat your fear or you beat your anxiety terus sebenernya kita lagi nge-training otak kita that actually there's nothing to fear gitu loh oh nafas-nafas-nafas karena kita udah prepare ya interview ternyata fine aja kok oke maybe gak perfect atau whatever but yeah i tried my best ternyata it's fine and the next interview you just get better itu lebih less nervous and the story karena kita udah cerita kedua ketiga keempat ya then it just flow naturally hmm so itu readiness state of mind then show the desired qualities ini subjective that's why different company different role different negara pasti punya qualities yang dicari yang lain-lain ya nah kalau untuk marketing di yang saya kejar di project leader sekarang kemarin tuh ya mereka nyari orang yang driven so you have to show them that you're hungry bukan lapar beneran tapi like you want to achieve greatness you want to achieve success you really want to advance in your career you have to have that look gitu ya oh hmm mau hmm gitu loh ada fire yang burning dan tuh akan across ya ke interviewer dan juga kita confident confident tapi juga honest nah ini yang penting honest tuh gimana honest tuh kalo gak tau ngaku gak tau bilang kalo salah ngaku nah sebenernya sih seperti itu as in maybe tanya oh dari skill ini atau what are your weaknesses or something or certain skill misalnya if you don't know that say that oh yeah i'm not very familiar with that oh i only have limited experience but i've been going through some some courses and i'm looking forward to try to to apply that gitu oh but yeah atau have you thought of that mungkin ada beberapa yang bilang oh i've never thought of that say that oh yeah actually i've never thought of that but it's very good um it's a very good question uh and try to answer kalo gak about yeah thank you i'll think about it something like that uh yeah and honest honestly makanya confident tapi bukannya juga kita jadi koki gitu loh like in sweden yang how to say ya i think maybe ya indonesians we're quite prideful juga kita punya rasa ini juga ya pride yang tinggi gitu kan kita tidak mau pada muka ceritanya seperti itu but when they they ask me pernah gak make mistakes in the beginning i was like i never make mistakes but i really believe that but then again well there are see some things that i could have improved and di sweden mereka justru lebih welcoming people that are making mistakes as in gak apa-apa saya sampai berkali-kali bilang gak apa-apa kalo make mistakes karena kita mau kamu tuh belajar you're totally human we will expect you to make mistakes which is something new to me oh okay well i always thought that i was perfect ceritanya gitu kan and then ya bahkan bener sekarang ngerjain kerjaan of course i make mistakes sometimes ada yang miss oh yeah well but the most important is to learn from it so you have to show to cut story short you have to show what is the character that they're looking for in that role the company culture biasa bahkan ditulis tuh ya oh kita value openness kita value apa-apa-apa biasa ditulis nah jadi kita begitu masuk kita personify that they're looking for or their company culture okay nextnya driven itu maksudnya disini antusias ya mengeliatkan antusias begitu um driven itu um you're going to get it uh driven driven tuh uh terpacu atau believe that you will get something but not because it's it's granted or given to you yeah you have to work for it tapi like you have a goal oriented you have a focus for example like um how do you see yourself in five years yeah this typical question uh any typical question aja ya i have a typical answer aja yang maybe doesn't mean it's true or not you have to adjust it to yourself but maybe we could say yeah of course i would like to advance in my career it could be your position but i'm also open to other uh because i'm also interested misalnya in product management but uh tapi kita juga bilang no matter what aku ingin uh that i'm still bringing value to the company and i'm still challenged and i'm always learning new things and of course to develop in that career nah ceritanya gitu jadi selalu nunjukin kita mau sesuatu yang lebih bahwa kita gak gampang puas dan kita selalu mau strive for the best uh it could be from questions um uh career path um atau how is this role going to develop kita nanya balik ke interviewer itu udah nunjukin oh nih orang nih driven oh nih orang nih pengen maju by asking how do you see this role develop in the future is there a possibility mungkin increase job responsibility atau something ada scope atau apa oh itu udah nunjukin kita tuh driven hmm hmm ya 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 um yang terakhir ini sih yang paling penting sebenernya ya eh never say die maksudnya gini kita ini kita ngomong saya ngomong ya berapi-api atau apa ya tapi pasti terima rejection berkali-kali apalagi sekarang lagi susah it's very painful and it's human to be down you know facing so much rejection and saya juga ada meskipun ah gua bisa kok gua bisa kok gua yakin kok gua udah up skill kok apa ada time that i'm asking myself maybe i'm not good enough you know maybe or i don't know you know what did i do wrong ya gak tau juga gitu but maybe tapi it's what i'm saying is it's okay to be down because you know you're gonna get back up itu yang penting it's okay to be down and then get back up if you keep on doing it you know kan you're gonna get the job that you want you know you're gonna get it it's just yang keberapa gitu maybe not this time but it's the next time and you know it so never say die keep on fighting until you get it udah that's my part oke ya terima kasih ibu Patricia dan ibu Sally atas ininya ya sharing bahan presentasinya bu baik ibu mohon maaf sebelum apa pertanyaan disini emang udah banyak pertanyaan ya yang terkumpul di chat ya bu ya tapi aku cuman ingin refresh aja tentang ibu Patricia dan ibu Sally tadi untuk sharing sharing presentasinya itu adalah sama ya jadi know your strength and job compatibility dan know your dan know yourself ya jadi sebelum interview berlangsung pasti harus kenal dulu dong diri kita tuh gimana potensinya gimana kepribadian kita tuh apa ya seperti itu nah kalau ingin tahu tentang peribadian kelebihan minat kamu secara ilmiah kamu bisa akses di dreamtalent.id sebagai talent ya jadi disitu melakukan disitu ada psikometrik online yang dimana disitu kamu akan bisa mendapatkan yang tadi keperibadian kelebihan minat kamu secara ilmiah untuk perjalanan menuju karir intianmu seperti itu baik oke aku lanjut ya dengan sesi pertanyaan yang sebelumnya udah ada nih di chat box baik ini pertama dari Ibu Yasmin ya selamat sorry Ibu Yasmin ini ada pertanyaan sorry Ibu saya mau tanya saya saya waktu itu lihat suatu post tentang tragic story tragic stories yaitu hiring someone best tragic stories even is even better tragic stories is a person growth potential which he believes is the best indicator to hire a new candidate itu bagaimana ya Bu terima kasih baik yang mau Ibu Patricia yang mau jawab atau Ibu Sally mungkin lebih cocok ke Bu Pat and I'll just add on afterwards baik Ibu diterselahkan untuk menjawab Ibu Patricia ya jadi eh bentar oke jadi menurut saya memang gini tergantung dari company-nya sebenarnya kan kita melihat individu itu terhadap ada dua sisi yang kita bisa lihat satu adalah siapa dia sekarang dan yang kedua adalah who is this person can be or become in the future gitu nah sehingga kalau misalkan si perusahaan ini bisa melihat potensi orang tersebut dalam jangka panjang then of course ini udah kayak apa ya istilahnya berarti Anda udah landed di satu perusahaan yang memang caring for your personal development gitu dan your professional growth juga gitu nah sehingga memang idealnya adalah perusahaan itu spend time untuk mentraining personelnya itu idealnya cuman kalau kita lihat dari case-nya Celi yang di Sweden gitu ya it's not like that gitu jadi mereka hiring dengan orang yang udah siap dimasukkan dalam satu posisi dan dia harus deliver nah ini adalah tentunya something yang very very different dengan 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 trajectories itu tadi gitu kan jadi of course ideally kalau memang Anda bisa menemukan pekerjaan yang seperti itu dan ya that's a good one gitu otherwise ya Anda bener-bener harus udah melamar dan Anda tahu strength Anda dan pada saat melamar Anda udah bisa menyampaikan semua yang perusahaan itu mau itu sih terima kasih kalau saya lihat pertanyaan ini sebenarnya ada question tambahan ini kita ngelihat dari mungkin Yasmin ini ngelihat dari sisi sebagai interviewer yang hiring atau sebagai interviewee nih sebenarnya saya agak penasaran untuk bagi pengalaman kalau kita misalnya kita sebagai yang hiring ya and kita ngelihat oh dari misalnya psikotest atau hasil personality atau so forth and then we judge oh orang ini gak cocok di sales or service or whatever is the role that ini kita ngejudge not in the natural negative kita believe gitu ya but pertanyaannya kalau menurut saya kalau HR nya benar-benar ngerti role kebutuhan sama memang benar-benar mengerti ya gak apa-apa karena dia akan tahu kecocokannya gitu loh tapi kalau HR nya sebenarnya juga kurang memahami kompleksity personality ya atau behavior atau attitude seseorang itu akan backfire gitu dia akan miss banyak good candidates yang tidak masuk ke mold yang dia oversimplify mengenai candidate tersebut contohnya kita kita ikut tes introvert extrovert somehow kalau disuruh pilih dua oh ternyata jatoh di introvert oh berarti kamu gak cocok di marketing suka-suka seperti itu but that's not really true gitu mungkin orang itu introvert well it's based on the question atau based dia taruh diri dia sebagai professional atau sebagai personal in his free time we kita masih tahu ya the task that we're doing atau role nya tersebut kalau kita nyari orang yang doing analytics or something maybe oh it doesn't mean they're not social either you know it doesn't mean social people will not be good at doing analytics or people who are gak gitu suka untuk socialize in her own free time will not be the a very good host or will not really do well in a networking session ketika orang tahu okay I'm here to do my job jadi pas networking session oh dia ngomong sama orang tuker kartu nama perkenalan or something because he know it's what needs to be done then back ke private time dia lagi maybe he is an introvert so itu juga kalau HR pertanyaan saya juga how well do you know the role and the complexity of people's personalities and sebagai kita candidate ya jadi kalau kita di judge juga seperti itu yang di negative side but if you really believe that you want that role you believe you can do it jangan discourage mungkin itu yang saya mau bilang because kalau misalnya maybe skill atau certain behavior you can also learn that along the way mungkin satu lagi nih kayak kalau kita lihat kan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ini nih seberapa penting first impression gitu ya jadi saya summary aja berapa gitu ya berapa penting first impression mempertahankan kesan positif pertanyaan apa yang sebaiknya ditanyakan dan tidak ditanyakan gitu kalau first impression tentunya penting makanya kenapa dalam slide saya tadi yang di saat apa yang harus get ready gitu ya apa yang harus anda persiapkan knowledge gitu ya itu sangat-sangat penting dan bagaimana anda mempertahankan kesan positif adalah dengan anda engage sama si sama si interviewernya gitu kalau anda awalnya positif udah first impression rapi very well apa ya communicationnya bagus gitu ya terus penampilan juga oke anda bisa menjawab tapi kemudian setengah jalan terus anda kayak orang kehilangan inspirasi jawabnya asal-asalan ya otomatis gak bisa anda pertahankan tuh kesan positifnya gitu sampai interview berakhir gitu nah terus kalau mengenai pertanyaan kepada rekruter apa yang sebaiknya ditanyakan dan apa yang sebaiknya tidak ditanyakan yang sebaiknya ditanyakan tadi udah di present ya ask for the feedback gitu ya terus show enthusiasm apa tunjukan bahwa anda emang interested dengan pekerjaan tersebut gitu ya kalau yang menurut saya yang sebaiknya tidak ditanyakan adalah gaji saya berapa kapan saya masuk gitu kan because you're not there yet gitu jadi lebih ke understanding posisi anda pada saat itu seperti apa seberapa interested si orang ini terhadap profile anda itu yang anda mesti mesti ketahui daripada menanyakan hal-hal yang masih kayak dua step berikutnya itu kalau saya sih mungkin Celi ya tanya kapan follow up berikutnya selain like what is your concern do you have any concern you know with me fulfilling this role terus yang kedua what is the next step atau oh terus dijelasin oh that means I can follow up in one week atau two week atau apa yang dibilang tadi jadi kita berarti kan kita jadi gak perlu kayak eh kapan ya kita nih follow up nih gak usah ragu-ragu lagi karena kita udah confirm dia tadi hmm baik oke ya ini sebenernya ada tambahan sih dari tentang tentang berdasarkan dari strength based development yang tadi ibu bilang ibu di situ tuh ada di kelebihannya di dreamtallet.id jadi HR akan bisa membuka banyak terkait dengan kandidat jadi dreamtallet itu berdasarkan positive psychology strength based development jadi justru HR yang tidak tahu pun akan terinformasi seperti itu itu sih kelebihan dari dreamtallet oke kemudian ini ada mohon maaf ibu Yasmin apakah jawaban pertanyaannya sudah terwakili belum ibu? baik semoga ini pertanyaannya tercerahkan ya tadi ibu Yasmin terus dengan tadi sekaligus tadi pertanyaannya dari dari bonaventura ya tadi udah terjawabkan juga tentang seberapa penting first impression yang tadi dijelaskan sama ibu Patricia dan ibu Celi ya baik baik oke ya nextnya ini ada pertanyaan juga dari Yervina Adinda selamat sore ibu Yervina Adinda nah ini pertanyaannya selamat sore ibu Patricia dan ibu Celi saya mau tanya biasanya di end of interview recruiter akan nanya apakah kita akan ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau tidak dan pertanyaan apakah yang sebaiknya ditanyakan dan sebaiknya tidak nyatakan ke recruiter tadi ya udah udah sempat dibahas tuh udah dibahas ya ibu ya berarti ibu Yervina udah udah cukup ya ibu ya untuk pertanyaan jawabannya kemudian ini dari ibu Yasmin lagi sore ibu Patricia dan selamat siang ibu Celi yang di Sweden saya ingin menanyakan dua pertanyaan bagaimana sih cara terbaik untuk mendiskusi soal gaji di pekerjaan selanjutnya walaupun pengalaman sebelumnya hanya sebagai intern kemudian bagaimana cara mendeskripskan diri walaupun semasa kuliah tidak pernah ikut organisasi apapun tapi rajin ikut seminar lomba dan pernah ikut teater apakah bisa dipakai untuk menjelaskan diri dan jika ditanyakan apakah ada ya jika ditanyakan apakah ada pertanyaan bolehkah menanyakan tentang perusahaan dan role pekerjaan yang dilamar walaupun kita sebelumnya sudah mempelajari kedua hal tersebut nah ini pertanyaannya banyak sekali ibu salam di jawab ibu Patricia dan ibu Celi boleh ini soal gaji benar-benar susah ya karena gaji kita yang sekarang levelnya dimana bisa ada yang di atas standar ada yang di bawah standar ya kita susah bilang ya atau posisi yang kita sekarang sama yang kita mau juga kita mesti tahu makanya pasarannya so it's a bit difficult to to say harus gimana karena tergantung level yang kita mau dan yang sekarang kita punya cuman kalau singkatnya ya kita kita mesti tahu standarnya for that for that role yang kita mau ya mungkin kalau kita punya temen yang kerja di mana gitu kita tanya gimana sih gajinya di sana is it standard standard industry atau is it better than apa kita mesti tanya but in the end of the day salary yang anda punya di pikiran anda that you are comfortable to take for doing the job ya tanpa jadi bikin kayak dirugikan ask for it even though it's more than your ya itu kan intern but now you're getting a job so how much you want ask for it ini idealnya ya kalau misalnya mereka nego atau apa bolehlah bersikup sedikit gitu or mereka kasih satu kan kita minta sedikit lagi gitu atau janganlah gaji yang kita mau itu yang kita buka harga ya mungkin kita bisa give a little bit more to give a room for negotiation nah itu sih but ask what you want a little bit more for negotiation with a bit of room cara mendeskripsikan tapi ikut seminar lomba apa aja yang bisa ngejual basically anything that shows how that you are you know enthusiastic that you want greatness you've done this you've done that mention it yang relevant that will show how you are when you work as a professional contoh seminar itu tadi that means you really house informasi more learning then menanyakan the personal role tersebut memang you have learned about the company and role you could say I've known this is what I know from what I search jadi gini ya jadi kita gak kayak oh I know everything gak juga dan role this is what I understood but the questions that you could ask could be how do you see this role what are the biggest challenges that your department is facing right now kita tanya what is your company what is their plan or something and then about that role so you ask how do you see this role helping to fulfill that vision atau how do you see this role will grow atau affected based on ini-ini tadi so you ask the next step of that so instead of company bapak jualan sepatu ya sepatunya ada berapa model it's not important but you ask like maybe product vision atau how are you planning to expand mungkin ada planning expansion atau challenge terbesar his plan for that ya seperti itu oke Bu Patty sudah terjawab harusnya ya mendiskusikan soal gaji walaupun ya I think it's all all good questions yang Celi udah mention so I think harusnya sudah cukup jelas gitu mungkin yang tambahan aja mengenai role yang dilamar gitu jadi mungkin Anda bisa tanyakan apakah saat ini ini role baru ataukah ini menggantikan seseorang yang lama gitu jadi Anda bisa bisa you can get the idea dari situ gitu atau mungkin something specific apakah role ini memiliki specific target annual target kayak atau atau gimana gitu itu something yang bukan semata-mata nanya tentang role-nya tapi something more than to show your interest oke kalau aku misalnya masuk sini I need to know this nah apa itu nah itu yang Anda bisa tanyakan oke sebenarnya satu lagi sebenarnya kalau saking misalnya dia jelasin udah bagus banget ya jadi ketika tanya kamu udah pertanyaan apa dan itu kita kena like I actually don't have any questions left gitu what do I need to say gitu kan mungkin agak segit panik well just say right now I don't have any question ini being honest tadi makanya kalau nggak tahu ya bilang but as in bilangnya begini ya well I don't have any more questions terima kasih Bapak Ibu udah jelasin dengan sangat baik sebenarnya saya jadi paham tadadadada gitu mengenai company about this role about your vision and everything and I'm very thankful for that so right now of course I have a few more questions for example apa when I can say the next step atau apa but yeah for now on the role nggak ada seperti itu aja oke terima kasih Ibu atas menjelaskan Ibu Sheri sama Ibu Patri bagaimana Ibu Yasmin apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya baik semoga ini terjawab ya Ibu untuk pertanyaannya Ibu next untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Celcia Marta selamat sore Ibu Celcia untuk pertanyaannya selamat sore Ibu Patricia dan Ibu Sally saya ingin bertanya apakah kita ditanyakan expected salary on the position we apply sebenarnya kita mau seperti apa what is due and done nya untuk menjawab ke recruiter nya terima kasih Ibu oke kalau ditanya expected salary tadi Celia udah sempet mention sedikit ya at least Anda menyampaikan sesuatu yang nggak out of bukan asal kasih angka yang tinggi banget atau yang nggak 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 sesuai market banget gitu tapi something yang menurut Anda berhasilkan research posisi ini itu rata-rata gajinya antara berapa sampai berapa so you can also give a range jadi jangan cuma jangan cuma Anda bilang oh saya maunya angka 10 rupiah nggak gitu juga gitu Anda bisa ngomong saya sih harapannya antara 7 sampai 12 misalnya let's say jadi itu something yang Anda bisa jawab gitu ya terus kalau do and don'ts nya untuk menjawab ke recruiter yang do nya adalah have room for negotiation gitu jadi Anda bisa sampaikan average nya saya harapkan sih antara 7 sampai 11 atau 7 sampai 12 tetapi saya open for negotiation karena kan saya juga ngelihat total package nya seperti apa karena sometimes perusahaan itu yang gajinya misalnya dia sesuai market aja gitu nggak sampai over gitu ya tapi dia benefit nya bagus gitu benefit itu dalam artian mungkin ada tunjangan kayak ada bantuan apa namanya transportasi kayak atau tunjangan bensin lah atau apapun lah anything yang nantinya itu akan membuat Anda saving cost so of course itu something yang Anda juga perlu consider juga kan gitu baik kalau aku nambah kalau I probably wouldn't say 7 I would say 12 ya I would say kalau saya bilang gaji yang saya harapkan itu sebenarnya 12 tapi saya open untuk I would say best offer because I don't know your budget seperti itulah yang bilang tapi I probably would say 12 tapi I'm open for negotiation yang mungkin tergantung juga kan range yang bapak ibu punya saya juga nggak tahu so I will see what they come back with and satu lagi ada loh salary survey aku baru inget dulu aku juga sering buka kalau di Indonesia ada keli services ya kalau nggak salah saya nggak tahu masih ada nggak ada salary survey yang setiap tahun dia keluar doesn't mean it's accurate karena ya but at least it's something boleh nggak sih kita tuh tanya rincian yang kita dapatkan apa sih ya gitu boleh ya ibu ya misalkan selain dari gaji kita dapat apa seperti itu itu boleh dipertanyakan boleh aja sih tanya aja maksudnya standar di perusahaan ini selain gaji fasilitasnya apa aja mungkin naik nanya gitu bukan saya dapat apa aja iya ibu maksudnya ini fasilitasnya apa aja ya ibu ya itu jangan lain buat karyawan atau ada benefit yang lain yang mungkin saya perlu tahu kayak gitu sih kali kalau aku probably i will keep it until the second atau ketika ya udah selesai yang user-user seperti itu when it's time to itu baru aku biasanya then we'll talk in deaf but not the first interview because the first interview ya itu fokus kecocokan dia dan kita maybe second or third depends on the process oke baik ibu 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 selesia terima kasih ya untuk pertanyaannya ini sudah dijawab ya ibu ya mudah-mudahan terinsight atau terserahkan ibu untuk dari jawaban dari ibu patricia dengan ibu selesia baik untuk disini ada pertanyaan lagi ibu next dari ibu ibu ayu amelia baik selamat sore ibu ibu ayu untuk pertanyaannya perkenalkan apa saya ayu amelia saya akan menjadi fresh graduate di februari 2000 2021 ya saya ingin bertanya tips dan trik mendaftar di bidang marketing tapi kita dari jurusan IT apakah apa saja yang harus kita tunjukkan dalam sisi dan ketika wawancara jadi ini beda 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 background ini gimana ibu seperti itu ini momok banget sih ibu karena emang kebanyakan emang kan pengelamar kerjanya apa jurusannya apa gitu gak ada hubungannya sama sekali itu bu itu gimana oke menurut saya IT sama marketing sih masih ada deket-deketnya dikit gitu ya karena IT itu kan pasti eh sorry marketing itu banyak menggunakan aplikasi software dan apa-apa untuk analytics dan lain-lain sehingga kalau anda basicnya udah IT it's going to help sih yang udah gak nyambung saya sastra inggris jadinya kerjanya marketing gitu itu lebih gak nyambung lagi sih so it depends on on what you've learned gitu ya di IT pasti ada benang merahnya kok marketing is a skill yang yang sesuatu yang bisa dipelajari tanpa anda perlu technical skill technical skill-nya ya basically anda belajar kayak marketo dan kayak gitu-gitunya sales force but that's something yang bisa dipelajarin gak gak perlu lama gitu sehingga kalau misalnya anda dari IT ke marketing anda bisa you can say about apa namanya apa aja yang anda udah pelajari di IT sebenernya itu sangat membantu analytics tuh sangat membantu juga kan terus apalagi Celi Celi mungkin IT ini dia udah masuk ke tech dia malah kebalikan marketing tapi masuknya ke tech gitu so so she's able to help you more with this gitu ya aku dari tadi senyum-senyum banget because Ayu Amalia's case is actually something that I wish kalau aku turn back time mungkin ya seperti itu like no I mean like having an IT background is actually very very wonderful gitu sekarang banyak hubspot ya kayak ibu bilang marketo aduh like aduh Amalia minat kamu marketing di bagian mana nih kalau saya boleh one on one gitu ya minat kamu di bagian mana itu banyak banget dari email marketing social media atau jadi marketing tech yang notabene harus bisa HTML CSS et cetera gitu ya wih yang mana oh my god you have a lot of opportunities actually you know I'm actually very excited for her for Ayu you have a lot but like I said you need to find minat tadi go look into marketing using tech it's all about tech almost right now which part are you interested in and get those certification it's free has spot gratis Facebook bahkan Instagram you know it's still you know tech yeah yeah find out about webinar webinar seperti ini oh you could say you know these things it's actually banyak banget opportunity-nya for Ayu ok just get the certificates to help you nah ini terkait yang tadi yang bilang ibu background-nya berbeda banget sama background kuliahnya sama background-nya karirnya sekarang ini ada pertanyaan yang memang masuk sebelumnya pada saat registrasi webinar ini ibu jadi cara menyakinkan HR itu bahwa kita bisa survive di posisi yang kita lamar gimana sih ibu yang tadi misalkan kita tuh udah minatnya bahasa Inggris tapi minatnya ke marketing atau seperti itu bu itu menyakinkannya gimana ibu seperti itu ke HR ada tips dan triknya gak bu tips dan triknya sebenernya nothing nothing spesifik sih yang penting anda menunjukkan bahwa anda mau belajar itu aja sih that's the biggest that's the biggest modal yang anda bisa bisa punya gitu bahwa anda tuh gak menutup diri untuk belajar itu yang paling penting karena that's the right attitude sebenernya learning attitude itu penting banget gitu jadi pada saat anda gak bisa tapi anda interested gitu anda bisa ngomong belak-belakan kayak tadi IT mau marketing gitu kan saya backgroundnya IT which is itu sangat membantu untuk saya nantinya bisa menguasai semua software or whatever apps yang digunakan gitu ya dan mengenai elemen marketingnya mungkin saya memang saat ini masih belum terlalu paham secara praktek gitu ya tapi saya yakin itu something yang I can learn gitu itu sih disampaikan apa adanya seperti itu aja gitu oke ya terima kasih Ibu Aulia untuk pertanyaannya dan sudah terjawab ya Ibu Aulia untuk pertanyaannya ya Ibu Aulia baik disini ada pertanyaan kembali ibu waduh makin banyak ya pertanyaannya ibu kayaknya seru banget nih nah ini dari Ibu Hardani halo Ibu Hardani selamat sore ini pertanyaannya halo Ibu Patricia saya Hardani mau bertanya di Elevator Pits bagian P-A-R tadi yang bagian PAR tadi Ibu seperti yang Ibu contohkan tadi kan saya lihat itu untuk yang experience bagaimana dengan yang face graduate apakah menjelaskan apa apakah menjelaskan apa yang diperoleh selama madang atau di organisasi apa seperti apa atau seperti apa yang sebaiknya dijelaskan terima kasih Ibu oke kalau fresh graduate sebenarnya bisa menggunakan prinsip yang sama Anda bisa ngomong misalnya hai nama saya Hardani background saya adalah engineering spesialisasi saya adalah di electrical engineering dan saya sangat qualified untuk mengoperasikan I don't know mesin gitu ya misalnya dan saya tertarik untuk bergabung di perusahaan ini karena saya lihat perusahaan Anda sering atau all your equipment itu menggunakan peralatan yang saya udah pernah pelajari jadi saya akan bisa berkontribusi banyak terhadap perusahaan Bapak gitu misalnya jadi use your skills gitu ya use your expertise gitu pasti kan Anda kuliah kan pasti ada yang dipelajari dong gitu kan nah makanya penting kesesuaian antara apa yang Anda pekerjakan dan atau Anda yang mampu dengan pekerjaan yang Anda lama karena dalam Anda ngomongin par ini kalau sama sekali nggak nyambung atau Anda sendiri belum paham your skills itu apa your strength itu apa akan susah mau nyari benang merahnya gitu ya mungkin ada tambahan ya bisa bisa di saya nih saya nih belum yakin-yakin betul tapi hampir hampir yakin ya kalau misalnya untuk fresh graduate yang penting itu juga milih industri that you're interested in the role that you will be in mungkin bukan yang you dream of or something tapi milih industri juga penting karena by then when you learn about the industry about the company or something you can move around contohnya kayak IT you become an IT and then you look into marketing later on after your insight contohnya but then relevansinya jadi untuk fresh graduate katakan minat tersebut ya saya dari ini university ini I graduated kalau misalnya mau ngomongin IPK yang tinggi ya you know I was in activity and then say I'm very minat yang besar terhadap industri apa gitu misalnya karena dadada so it's actually ya tunjukin that you really wanted mungkin seperti itu tambahnya ya oke ya Ibu Hardeni terima kasih atas pertanyaannya udah dijawab ya dengan Ibu Patricia dan Ibu Celia semoga ada tercerahkan juga dari hasil jawabannya nah ini ada pertanyaannya lagi dari Ibu Yervina ya Ibu Yervina nanya lagi nih Bu tentang Ibu saya pernah membaca sebuah artikel pada saat ditanyakan about me oleh rekruter lebih baik jangan mengulangi isi CV mohon advice-nya Bu terima kasih apakah bener Bu seperti itu? ya iyalah panjang banget itu jadi cerita bersambung kalau mengulangi CV no basically adalah Anda merangkum who you are gitu dalam artian nggak usah ngomongin oh saya lulusan SD ini SMP ini SMA ini itu nggak usah Anda Anda ambil esensinya aja passion Anda apa pendidikan Anda apa Anda pengen kerja apa udah itu aja jangan sampai terlalu ngulangin isi CV yang kayak gimana juga gitu CV pun aja itu itu sekarang idealnya hanya kayak 10 tahun terakhir atau 3 kerjaan terakhir itu aja yang udah historical SD dimana SMP dimana sih udah dianggap nggak terlalu relevan sekarang oke oh ibu boleh di spesifik deh Ibu gimana sih about me itu kan beda tuh Bu about me kalau yang udah experience sama about me yang masih fresh weight jadi tuh apa ya Bu kerangkanya tuh dari mulai apa sih mungkin dari perkenalan dulu dari misalkan nama atau bagaimana Ibu lebih lebih dapat esensinya itu gimana sih Bu yang baik itu tuh untuk about me Ibu oke jadi about me is siapa Anda gitu ya siapa Anda itu penerjemahannya pendidikan sekarang atau mungkin Anda kalau lulusan kuliah berarti ya lulusan apa gitu ya terus yang kedua adalah apa impact saya terhadap pekerjaan ataupun lingkungan saya jadi misalnya oke saya seorang marketing strategist gitu ya atau saya seorang bisnis analis dan saya sangat tertarik atau saya pernah bekerja di perusahaan dan dimana saya membantu untuk mengefisiensikan proses bisnis 20% atau 30% lebih efisien dari sebelumnya atau saya bisa cost cutting sekian persen dari anggaran yang dialokasikan jadi selalu ada hubungan antara siapa Anda dengan apa yang sudah Anda pernah accomplish kalau Anda fresh graduate so otomatis Anda bisa ngomong bahwa saya masuk ke jurusan ini karena saya passionate untuk meningkatkan mutu I don't know kalau Anda masuknya water engineering apa sih teknik keairan gitu so you're passionate about it gitu kan pasti ada alasan kenapa Anda masuk ke suatu jurusan gitu nah that's the reason yang Anda bisa mention dan apa apa yang Anda ingin contribute to that company or to the society dengan you being you gitu oke ya itu jawabannya sangat bagus sekali loh ya terima kasih ya Bu atas pertanyaannya semoga tercerahkan ya jadi udah ada gambaran nih buat about me nya nanti pada saat pada saat menceritakan di interviewingnya bagaimana jadi nanti udah diceritakan step-stepnya ya seperti itu Yervina udah nanya nanya udah buy one get one free ini udah kalau nanya tiga kali dapet piring cantik gak terima kasih loh Bu Yervina atas antusiasnya beneran deh serius amazing banget Ibu Yervina oke next oke next nya disini dari Musa Rovato Askiah ini selamat sore ya Musa Rovato Ibu Musa Rovato ya ini pertanyaannya selamat sore Ibu Patricia dan Ibu Selly saya mau pertanya saya mau bertanya apakah apabila kita ditanya mengenai kapan kita digabung kapan kita kita bergabung ke perusahaan jawaban apa yang pas dan tidak memberatkan kita tapi juga tidak terkesan seperti kita tiap siap untuk segera bergabung dengan perusahaan karena posisi kita sedang ada di luar kota sehingga perlu persiapan beberapa hal untuk pindahan terima kasih oke jadi jawabnya prinsipnya yang itu aja Anesti tadi itu yang Celi sempat mention kalau saya sih kan Anda bisa ngomong aja apa adanya bahwa oh oke misalnya kerjaan di Jakarta Anda sekarang masih di lamongan gitu misalnya oke ya saya siap untuk gabung misalnya tanggal sekian gitu karena saya mesti persiapan untuk pindahan cari kos-kosan dan lain-lain it's okay biasanya sih perusahaan akan cukup memahami proses itu biasanya antara 2 minggu sampai 1 bulan dari tanggal Anda di hire oke kalau saya mungkin kalau 2 minggu karena kalau memang mau masuk cepat dan bisa ya tapi I mean I'm just saying in general rule 1 bulan I think itu standard sekali kan 1 month notice atau kalau memang 2 bulan it is 2 months juga say 2 months notice karena ada beberapa company juga seperti itu so so 1 or 2 months 2 months mungkin agak lebih jarang it's quite you can expect that they will give you that time jadi yang mau liburan dulu sebelum pindah kerjaan yang mau nafas dulu santai dan silahkan I think 1 month itu very reasonable kok jadi jangan terlalu ngerasa ke pressure juga oke ya ibu Patricia yang terkait yang HONES tentang HONES nih aku ada pertanyaan yang aku rangkum dari registrasi webinar ini bagaimana cara menjelaskan dengan baik alasan resign dari kerjaan lama bu atau resignnya itu karena dipecat karena di lay off seperti itu apakah kita menceritakan sejujurnya dengan maksudnya dengan berintegritas atau ya kita gak menceritakan resign jadi seakan-akan sebenernya kita udah resign terus kita daftar apakah masih bekerja gitu kan ya di jawabannya ya saya masih bekerja padahal sih sebenernya udah resign apakah seperti itu itu bagaimana ibu oke tentang HONES ini nih ibu ini emang dilema 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 banget ibu terutama kan di pandemi ini banyak yang lay off ya bu seperti itu pertanya bagaimana jawabannya seperti itu oke kalau saya merasa bahwa justru karena ada pandemi there's a good reason for you to say that covid is the reason gitu ya jadi kalau dalam pandemi sih apa adanya aja dan i think companies will understand kalau emang anda di lay off karena covid gitu maksudnya tapi aside from that gitu ya anda bisa jawabannya sebenarnya macam-macam gitu kalau misalkan selain covid covid itu kan salah satu inisiasinya tapi kedua kan mungkin problemnya adalah perusahaan mungkin secara income berkurang banyak gara-gara covid ataupun perusahaan jadi restructuring posisi anda yang aslinya didudukin oleh 10 orang jadi cuma tinggal 1 orang dan anda termasuk 9 orang yang di lay off gitu kan nah sehingga itu bisa jadi bisa disampaikan gitu dalam artian oh iya karena ada pengurangan restructuring dari perusahaan gitu ya ataupun misalnya you're looking for a different career gitu itu juga bisa dipakai sebagai satu penjelasan yang biasanya bisa diterima oleh rekruter oke kalau misalkan case-nya tadi ibu yang dia dipecat seperti itu nah dipecatnya karena apa dulu nih gitu jadi kita mesti pahamin itu dulu dipecatnya karena dia tidak masuk KPI status karyawan kontrak kah atau apa gitu itu salah satu yang yang harus dipahami dulu sebelum kita asal-asal ngejawab gitu karena takutnya gini anda kalau jawabnya nggak bener kalau si perusahaan ini itu nantinya akan bertanya background check ke perusahaan yang lama kalau anda bohong pasti ketahuan loh termasuk masa kerja itu tadi anda ngakunya masih kerja padahal nanti pada saat di cek perusahaan bilang oh dia udah nggak kerja dari sejak Januari kok terakhir gitu kan kontraknya abis nah jadi you really need to think about what you're going to say itu sih karena kalau anda bohong itu eventually ketahuan nggak ketahuan pada saat di hire mungkin ketahuan pada saat nanti anda udah masuk kerja keceplosan ngomong kayak atau apalah mungkin nanti rekan kerja anda someone yang dari perusahaan yang lama you know it could get really bad gitu maksudnya karena itu masalah integritas sudahan gitu baik kalau misalkan yang tadi ibu alasannya karena TPI nya TPI nya tidak tidak sesuai atau jatoh seperti itu ibu itu gimana ngejelasinnya bolehkah bercerita sejujurnya jadi kesannya nanti kayak curhat gitu gimana tanpa harus dijelaskan terlalu panjang dan lebar sebenarnya ya mungkin kan makanya kenapa pemahaman diri sendiri itu harus bener-bener dipahamin dia nggak masuk target kenapa dulu apakah dia nggak mampu jualan apakah training yang nggak ada misalnya atau dia jualan barang yang sangat susah dijual gitu ya apa nih gitu problemnya apa jadi dari situ sebenarnya nanti pasti akan ada esensinya kenapanya why nya itu pasti ketahuan gitu nah let's say oke katakanlah dia nggak 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 mencapai KPI how to explain that ya mungkin bisa ngomong bahwa oh ya karena I'm looking for a different industry ternyata yang industry itu bukan tidak sesuai dengan my expertise could be gitu kan karena kalau anda berada di di posisi yang atau industri yang yang sangat nggak sesuai dengan anda atau dengan core values anda gitu itu tentunya akan berimbas terhadap pencapaian anda nah jadi itu something yang anda bisa bisa sampaikan juga gitu makanya makanya itu tadi ini sebenarnya interview skills itu adalah sesuatu yang harus di training harus dipahami dan harus disiapkan dengan semua pertanyaan yang yang kemungkinan akan diberikan gitu makanya saya sampai bikin program khusus untuk drilling interview questions itu adalah karena saya merasa bahwa ini banyak orang yang yang nggak bisa jawab dan dengan pertanyaan-pertanyaan dari rekruter itu tadi jadi it will be good kalau emang anda sedang dalam proses beberapa perusahaan akan interview dalam waktu dekat so maybe you should consider having interview strategy coaching bareng saya gitu bukan jualan but this is something yang memang banyak yang membutuhkan gitu dan saya emang very limited untuk jumlah kandidat yang saya bisa handle itu nggak banyak gitu jadi saya pilih siapa cepat yang duluan gitu oke semoga membantu jawabannya aku aku nambahin ya silahkan nambahannya bu simple tips aja kalau saya ya jujur itu balik ke personal you know how honest is honest but for me jujur aja but jujur itu juga being smart maksudnya gini kita semua ada problem ya yang kita mesti cari root cause nya apa gitu maksudnya seperti KPI itu tadi tapi root cause nya kenapa jadi jangan bilang oh saya dipecat because the boss isn't like me oh i have a lot of problem with my apa yang problem yang superficial yang bisa jadi karena root cause nya tuh ada sebenernya yang lebih dalam tersebut so always go to the next level of why it happened itu dan cara kita menceritakan itu not saying never say bad things about the company juga reflection is different than saying oh it was salahnya ini salahnya si siapa gitu ya dan ketika kita menceritakan it was because probably i didn't reach my KPI because i realized it was something that i was not passionate about gitu atau i was in the mungkin kalau personal i had some personal issues at the time that unfortunately kenapa kenapa gitu biasanya gali lebih dalam dan saya percaya kalau saya pun gitu misalnya sebagai hiring dengar seperti itu itu malah ngasih saya oh orang ini reflective that this person learn about the about the about what happened to them or why either is tentang mereka atau memang kondisi perusahaan yang ya it's covid times memang lagi susah atau tanpa covid pun memang this company is going through changes so you could say yang bukan menjelekkan i think it's very important never to say bad things for me karena entah bagaimanapun mereka gak kenal anda anda gak kenal dia bener-bener so you want to avoid bad impression itu tersebut no matter you think maybe udah curhat tapi kan mestinya ngerti lah ya susahnya but it will not be well so do not say bad things and always go a step level a level down lagi root cause and tell that as a learning for for reason and keep it short you move on to the next question hmm kemasukannya jangan curhat jadinya maksudnya hmm ya jangan curhat then integrity itulah integrity bukan honest tanpa filter integrity itu of course keeping the respect of the company that you were there you were contributing you were part of them itulah integrity also to keep a good face and a good name karena itu reflect balik terhadap diri anda sendiri hmm so no matter what's the story find a a good reason the true reason sometimes hmm ya baik ibu terima kasih atas pertanyaan ibu saya sama ibu Patricia jadi integritas itu sangat penting sekali ya dalam proses interview karena untuk ke depannya karena pasti ya akan ada feedbacknya kalau integritas kita rendah seperti itu ya bu ya betul baik nah kita lanjut ke pertanyaan di chat box ya bu ya ini dari Deandra Selamat sore Pak Deandra ini ada pertanyaan buat ibu Patricia dan ibu Sally saya ingin bertanya melihat kondisi pandemik yang kita semua alami pada saat ini apakah apa sih tantangan terbesar para recruiter terutama dalam memilih kandidat karena saya sering melihat satu job fakensi pada satu perusahaan yang melamar bisa hingga ratusan hingga ribuan pelamar apakah para recruiter tersebut akan melihat satu per satu lamaran mereka hmm jawabannya enggak gitu jadi dalam artian gini sekarang perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata sudah memiliki yang namanya ETS ini something yang saya banyak nulis mungkin karena jawabannya panjang tapi basically adalah kalau ini adalah software yang yang dipakai oleh perusahaan besar untuk membantu mereka men-sortir CV yang jumlahnya ribuan jadi ini adalah suatu sistem yang dimana mereka pakai AI untuk bisa membaca men-scanning your CV untuk identify apakah Anda merupakan kandidat yang cocok buat posisi tersebut atau tidak nah artikel lengkapnya nanti Anda bisa baca nanti saya akan share di chat box juga gitu tapi prinsipnya adalah kalau CV Anda itu tidak terbaca ya Anda tidak akan masuk ke next step gitu itu sih software itu yang menentukan nasib sekarang nowadays gitu tantangan berikutnya adalah tadi pertanyaannya apa tantangan rekruter saat ini gitu ya menemukan kandidat yang tepat di tengah pool yang sangat kolam yang sangat gede gitu karena sekarang ini saingannya tidak cuma fresh graduate lagi cari kerja tapi para profesional dengan pengalaman kerja itu udah banyak cari kerja juga agar mereka mengalami COVID jadi so I think that's the biggest challenge yang terjadi saat ini gitu oke mungkin itu sih dari saya Ibu Celia ada yang mau nambahkan? aku nggak bisa ngomong terlalu banyak karena aku bukan hiring position oke however buat teman-teman aja ya jangan patah semangat memang all I'm looking at ratusan hingga ribuan pelamar iya kita nggak tahu apakah rekruternya bisa maintain a good process or not apakah dia bisa ngeliat kita apa nggak gitu atau dengan apapun itulah kita nggak tahu juga tapi jangan patah semangat dan selagi in the job jobless situation ini balik lagi isi waktu Anda dengan aktivitas yang bisa ngisi di CV gitu contohnya ya sertifikasi atau Anda join perusahaan-perusahaan teman gitu event atau apa belajar gitu jadi bukan sembarinya di kerja jadi juga ngisi CV-nya kayak magang di event atau kalau bukan event mungkin magang di online shops or something but you know fill fill your CV with something that you can at least show to set you different oke baik baik terima kasih Ibu Patricia dan Ibu Sally untuk jawabannya baik terkait dengan pertanyaannya si Bapak Deyan aku ada masukan sih untuk disini dreamtrialent.id disini ada beberapa fitur yang dimana salah satunya yaitu psikologi online ya disini juga ada ATS tapi ATS disini adalah assessment tracking system Bu jadi dan aplikant tracking system jadi menjadikan scoring yang scoring system memang udah proses recruitment jadi para kelebihannya adalah HR akan bisa membuka para banyak terkait kandidat seperti itu jadi Pak Deyan coba dulu untuk menggunakan dreamtrialent seperti itu baik ya oke pertanyaannya Pak Deyan sudah terjawab ya Pak ya semoga terinspirasi seperti itu dan disini bentar ya aku lihat lagi ada pertanyaan dari Yervina apakah Yervina lagi wah Ibu amazing banget Ibu Yervina cantik loh sangat banget soalnya baik Ibu terima kasih sekali Ibu Yervina amazing banget nah ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yervina untuk job seeker yang sebelum kita terkenal light off karena pandemi COVID-19 ini apakah boleh menyebutkan alasan tersebut seperti itu menurut saya gak apa-apa sih karena itu adalah sekarang adalah salah satu alasan yang saya yakin banyak dipakai orang-orang di berbagai belahan dunia saya rasa karena kasus ini memang impactnya ke semua lapisan jadi gak masalah kalau memang disampaikan ya perusahaan terimbas COVID-19 udah gitu aja gak usah sampai detail banget yang gimana nanti jadi curcol gitu kan remember bahwa Anda merepresent company gitu ya dan orang tersebut juga akan melihat Anda apakah sebagai seorang kandidat yang berintegritas kalau Anda saying bad things about your last company ini wah saya di iniin karena ini ini gak fair padahal saya ini kandidatnya udah kontribut lebih banyak tapi saya yang tersinggir nah itu akan membuat negatif perspektif dari si interview terhadap profile Anda karena siapa tahu nanti setelah Anda keluar dari perusahaan tersebut Anda juga nanti akan menjelekkan si perusahaan itu juga gitu jadi so jangan say anything bad about your last company cukup dijelaskan sesimpel mungkin yes terdampak kalau aku boleh nimbrong aku itu ya sebenarnya poin presentasiku about show time and state of mind itu aku bener-bener sebenarnya pengen share dan tekankan sih it's all in your state of mind mengenai covid ini juga it's how we see it and ya just say memang pandemi covid ini kita disini maksudnya banyak yang terkena imbas you're not alone dan banyak company yang kehilangan really really good people it just have to happen karena jadi redundant atau karena cost atau ya a lot of good people itu kalau saya pribadi ya dan saya rasa harapannya ya untuk orang-orang HR yang lainnya juga ngeliat bahwa it's not personal it's not it's not necessary cuma performan berarti kita buang yang jelek gak necessary juga memang ada job yang being redundant and a lot of company are losing good people and a lot of company ya maksudnya yang akan benefit and finding those good people so there's nothing to hide and you don't need to feel apa kayak yang oh yang terbuang atau yang jelek apa it happens and I know it's tough but there's nothing to be ashamed of ya betul baik ibu ya terima kasih atas pertanyaan jawabannya dari ibu dan ibu Sally lagi ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi nih dari terima kasih ibu Yarsina mau tanya lagi ibu baik ibu terima kasih banget untuk pertanyaannya ya ibu ya baik kalau misalkan nanti ibu mau tanya-tanya lagi seperti itu silahkan boleh selagi ada waktunya nih tinggal 10 menit lagi tapi kalau misalkan lewat lebih pengen tanya lagi itu bisa private coaching ya ibu ke ibu Patricia ya ibu ya ya saya udah kasih link link-in saya disitu jadi oke ada sesi ikutan sesi training khusus buat maksimal cuma 5 orang aja soalnya oke ibu baik terima kasih ibu Patricia dan disini ada pertanyaan memang di box itu dari Pak Yaakub ya selamat sore ibu saya izin pertanyaan seberapa besar pertimbangan bagi perusahaan ketika seorang fresh graduate punya pengalaman mangang namun dengan sistem remote working atau WFH thank you hmm enggak masalah sih WFH kan tetap ada accountabilitynya gitu maksudnya anda selama WFH itu ngapain aja kan anda bisa jelaskan pekerjaannya apa aja gitu kayak Celi ini udah berapa bulan WFH terus nih tetap aja produktif kan gitu maksudnya bukan berarti terus remote working atau WFH dianggap tidak qualified sebagai pengalaman kerja gitu tetap aja itu pengalaman kerja jadi ya dijelaskan aja role anda selama WFH apa tanggung jawab anda apa tanggung jawab anda apa terus hasil yang anda dapetin apa gitu ya nah itu sih ya saya cuma mau nambah balik lagi ke topiknya hari ini you know about your best self show your best self in the interview so about work from home ya talk about it's been great you learn new skills you learn about how to organize your time and apa and apa how you collaborate dengan team yang lain i mean talk about that dan gak usah terlalu about work from home-nya sekali but also that role meskila memagang what are you what did you learn from that atau apa maksudnya pembicaraan itu di interview apapun yang pertanyaan ini kita swerve untuk menunjukkan good things about us that we've learned ya seperti itulah basically so that's that's how you show your best self jangan terlalu delve on your worries actually kalo WFH ntar dipikirnya gimana itu semua sebenernya worry but you should not think about that oh nanti kalo aku gak ngejelasin kayak oh dulu nih the company-nya begini-begini banget ntar tuh gimana itu sebenernya worry so you should remove that from your thinking and stay positive and balik lagi ke when you know your story nih cuman repeat aja after a while you know what you're gonna say ketika ditanya about that company you know what you're gonna say oh because ini tanpa ngejelekin you know that but work from home you're gonna talk about how you learn to collaborate online you know for every difficult questions oke ya dengan Pak Yaakub ya tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan Ibu Patricia dan Ibu Sally semoga pertanyaannya memuaskan ya untuk Bapak ya seperti itu oh baik ini ada pertanyaannya lagi dari Pak Yaakub nih Ibu satu lagi ya Bu ya untuk pertanyaannya karena memang udah waktunya memang dikit lagi mau closing satu lagi Ibu perihal durasi apakah ada minimal waktu ideal periode magang agar kita dianggap punya pengalaman misalnya 3 bulan kah atau 6 bulan kah nah Ibu ini pertanyaannya nyambung juga ya Bu apabila apa namanya kalau sudah prosesnya itu juga kerja tapi probation terus tiba-tiba pindah itu dicantumin juga gak sih di TV seperti itu Ibu atau diceritakan boleh seperti itu kalau magang yang di perusahaan setahu saya umumnya minimal sih 3 bulan ya ada sih perusahaan yang 2 bulan cuman rata-rata sih setahu saya 3 bulan cuman gini yang Anda bisa lihat adalah selain pengalaman magang let's say seseorang yang biasa freelance di project atau di event itu kan cuman sehari-sehari tapi kalau pengalamannya banyak itu apa yang dipelajari dari sesis dari freelance-freelance tersebut juga juga sangat bisa disampaikan dalam proses interview tadi itu jangan khawatir apakah pengalamannya 1 hari 5 hari seminggu 1 bulan 6 bulan setahun semuanya itu pasti Anda kalau Anda kenal diri Anda sendiri Anda akan melihat growth Anda apa yang Anda pelajari dalam 1 bulan tersebut learning lesson-nya apa itu pasti akan kelihatan jadi jangan khawatir gitu maksudnya kalau cuma sebulan atau 3 bulan atau 6 bulan yang dianggap itu tergantung bagaimana Anda menjelaskan pada saat interview ini loh yang saya pelajarin gitu meskipun pengalaman saya freelancers atau apapun projectnya cuman sebulan atau 2 bulan gak masalah oke baik baik ibu cari ada tambahan ibu enggak jawabannya ya udah bener banget balik lagi don't worry too much basically and be honest in a good way in a positive manner baik ya Pak Yaku pertanyaannya sudah terjawabkan ya semoga memuaskan ya seperti itu baik ya katanya dapat informasi terima kasih banyak ibu Patricia dan ibu Celia terus atas pertanyaannya ya baik kita sudah di akhir sesi acara ya jadi untuk Q&A-nya itu sudah sudah selesai baik ibu Patricia dan ibu Celia ada any conclusion atau wise statement ibu? boleh dari ibu Patricia dulu udah saya taruh di ini di chat ya jadi summary-nya adalah always be ready gitu ya stay positive have integrity be honest never say die gitu ya have grit use PAR pada saat mau menjelaskan who you are exercise latihan elevator pitch know yourself and don't worry too much gitu nah itu sih mungkin summary-nya jadi problem itu ada inget kalau anda ketolak-ketolak inget si Celia ini lamar 400 yang kualifikasinya cocok sama dia ini bukan ngelamar asal ya nggak bisa ngelamar asal kalau di Sweden gitu nggak bakal nggak bakal ini nah dari 400 mungkin bisa diceritain Celi yang beneran 400 yang ditanggepin ataupun yang dipanggil interview berapa banyak langsung otomatis ketawa oh my god itu 400 ya itu like everyday bener-bener you know actually i've been jobless obviously not once every period i've been jobless nyari kerja tuh actually kayak punya full-time work so buat yang lagi nggak punya kerjaan make finding a job your full-time work almost ya and you only stop mungkin kalau emang nggak ada yang relevan forget about it spend your energy on those yang cocok sama kita karena kita juga punya limit ya sampai mana kita bisa you know give our best attention dari 400 dipanggil interview 10 iya sampai next step mungkin 3 yang iya yang tembus 1 ada kayak macam 2 lagi yang saya akhirnya nggak tanggepin karena aku udah masuk seperti itulah 400 10 3 i mean persentasenya this is very low but yeah kalau sumbernya balik lagi never say die and it's okay to be down memang it's tough sometimes we'll be sad we'll be demotivated but it's okay as long you will get back up as soon as you can betul jadi kalau 1 banding 400 nih anda belum perrendingannya 1 banding 400 gitu ya jangan nyerah gitu betul ibu betul pokoknya ibu seli itu strong banget ya bu kadang kita tuh 10 aja ditolak kayaknya udah down banget ya bu apalagi ibu seli udah 400 terus dipanggil sempat 3 sempat ya bu ada satu ada satu cerita kecil jadi sementara saya lagi nyari kerjaan disitu ada temen of course ada yang bilang cel ngapain lu susah-susah dia ngeliat saya interview di perusahaan ini ngapain di perusahaan ini yang besar-besar dan ketika orang di Swedia yang ngeliat saya mungkin they may not believe that i can do it then you know what they told me cel kenapa lu gak kerja di toko aja i mean it's maybe simpler kan gitu but nothing nothing bad about working in a store ya but i feel that i owe it to myself to keep on trying karena kalo nanti aku give up and yeah it could cost my career my my dream my interest so even though it's tough keep at it you know and 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 jangan jangan terlalu anggap negatif mereka ngomong gitu karena mereka peduli sama kita you know don't take it to hurtful but it was memorable because that was the time that i decided decided no gitu i will hold on to get what i want even though it's hard and i've been sad but you know you will get it balik ke tadi you know you will get it kita semua nih you will get your job it's just a matter of which one the number 400 then you will get it oke ibu Sally terimakasih untuk wise statementnya baik dari summary yang kita dapatkan dari ini ya dari acara ini adalah penting banget namanya prepare sebelum interview yang paling ngomongnya adalah know yourself ya berarti tau strength-basednya atau bagaimana nah disini aku mau mau konfirmasi ya bahwa kamu bisa mendapatkan informasi tentang know yourself strength-based itu melalui dari dreamtalent.id jadi kamu bisa temukan kepribadian dan karir impianmu jadi kamu tau namanya kepribadian kamu bagaimana work value kamu gimana kelebihan dan minat kamu yang dimana itu akan mendapatkan secara ilmiah berdasarkan kamu melakukan psikometrik online seperti itu dan itu sangat free dan itu free ya buat talent seperti itu jadi kamu bisa coba di dreamtalent.id ya seperti itu sebelum kamu melakukan proses interview kerja jadi kamu punya punya tau nih gambaran bagaimana diri kamu seperti itu baik kemudian ini sudah selesai ya untuk untuk webinar kali ini baik ini ada yang nanya ya ibu 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 baik ini aku sharing dulu nih nah ini ibu Patricia nih untuk link-innya bisa bisa dilihat ya ada link-in ada di hello brain box ada tanya-nya ini ada brainbox.id on instagramnya ya dan websitenya juga seperti itu bisa bisa dicatat baik dan ini sudah akhir sesi acara dan setelah acara ini mohon isi feedbacknya ya untuk para hadirin sekalian atau yang audiens sekalian untuk disini yaitu di bit.ly slash take action ya jadi kita minta kritik dan sarannya untuk dreamtalent kedepannya seperti itu dan kita minta sarannya juga topik apa sih yang nanti akan ingin ingin di sharing lagi seperti itu karena tujuannya dreamtalentalk itu adalah untuk sharing informasi dan tujuannya agar setelah dapat setelah sudah dreamtalentalk ini sudah selesai dimana tujuannya biar kita dapat informasi baru terus ilmu baru dari gue speaker yang kita datangkan seperti itu sehingga itu bisa menjadi sebuah apa ya insight yang nanti untuk kedepannya dan berguna untuk kedepannya seperti itu untuk bapak ibu audiens disini seperti itu jadi terima kasih ibu Patricia ibu Sally atas waktunya yang aduh keren banget ya bu aku dapat insight nih banyak banget nih kayak gitu tentang namanya carrier 101 ini seperti itu dan terima kasih sekali buat para audiens bapak ibu yang dari awal acara sampai awal acara ini ya interaktif sekali jadi banyak pertanyaannya seperti itu ya dan have a long weekend ya karena kan sampai Senin libur ya seperti itu ya 17 ibu nggak ibu Celi nggak ya masuk ya ibu ya iya nggak ibu nggak libur dong ibu Celi jadi kita libur bu di Indonesia nggak nggak apa-apa kita abis 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 summer holiday juga so i can't complain oke 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 ibu baik terima kasih atas waktunya ya yang diberikan untuk narasumber atau gue speaker dan bapak ibu partisipan have a long weekend have a long weekend stay healthy semoga yang disini yang semua ikut acara ini terhindar dari COVID-19 amin ya seperti itu terima kasih selamat sore sampai jumpa terima kasih semuanya terima kasih ibu Patricia ibu Celi thank you terima kasih ibu terima kasih 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 terima kasih